Salam jumpa kembali bagi Bapak Ibu, Amang Inang, Saudara-saudara, warga jemaat GKPA dimanapun berada dengan seluruh simpatisan GKPA Hari ini tentu kita akan memulai seluruh aktivitas kita namun sebelum kita mulai kita mohon perlindungan Tuhan dengan pembacaan firmannya kita berdoa Dama sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Pembacaan firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Wahyu fasal 19 ayat yang ke-6 Wahyu 19 ayat yang ke-6 Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak Seperti desa air bah dan seperti diru gemuruh yang hebat Katanya haleluya Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak Seperti desa air bah, seperti guru yang hebat Katanya haleluya Karena Tuhan kita yang maha kuasa telah menjadi raja Demikian firman Tuhan Yang berbahagia yalah mereka yang mendengar Serta melakukan kebenaran firman Tuhan Saya akan membawa kita dalam sebuah tema Haleluya Tuhan telah menjadi raja Nas hari ini kalau kita cermati ada dua kata yang penting Yang pertama haleluya Dan yang kedua Tuhan telah menjadi raja Kedua kata ini dilihat oleh Yohanes Dari sebuah kumpulan orang banyak yang sangat banyak Ini gambaran orang banyak ini adalah kumpulan seluruh suku-suku bangsa Dari seluruh dunia Baik dari Binoa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Dan itu berkumpul di sorga memuji Tuhan Dari kumpulan orang banyak itu keluarlah atau terdengarlah suara Haleluya Dan yang kedua Tuhan telah menjadi raja Nah ini yang kita lihat dalam teks ini Jadi gambaran suara dari sekumpulan orang banyak Dari sekumpulan orang banyak itu Gembarannya seperti desau airbah dan gemur yang hebat Nah ini Sekarang mari kita dalami satu persatu dari kata ini Yang pertama haleluya Kata haleluya itu dalam perjanjian baru Hanya disampaikan empat kali Itu pun di wah Yusin XIX Dan termasuk Nas hari ini Wah Yusin XIX ayat 6 Hanya empat kali Di perjanjian lama digunakan dalam kitab-kitab mas'ur Haleluya Itu biasanya dalam kor Dalam pujian Kalau ada orang berkor memuji Tuhan Baru keluar kata haleluya Nah kata haleluya dalam Wah Yusin XIX ayat 6 ini Atau mulai dari saat ayat 1 sampai ayat 6 ini nanti Kita melihat kata haleluya itu digunakan Saat orang menghadiri pesta anak domba Ketika ada pesta pernikahan anak domba Pesta kawin anak domba Disanalah dikumandangkan kata haleluya Apa sih sebenarnya kata haleluya? Kata haleluya itu berasal dari bahasa Ibar Ibrani yang Berasal dari kata halal Halal artinya pujilah Dan Yah artinya Yahweh Jadi haleluya artinya pujilah Yahweh atau pujilah Tuhan Jadi kata haleluya itu digunakan Di dalam pesta pernikahan anak domba Tadi kita sekarang banyak latah Menggunakan kata haleluya itu Sebelum akhir doa kita Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Tidak benar Tidak pas Penempatan kata haleluya di dalam doa itu Karena haleluya ini digunakan pada pesta anak domba Dalam perjanjian lama Dalam kor-kor dan nyanyian Disitu kata haleluya keluar Tapi kita sekarang ke doa-doa pun sudah Disambah Haleluya Amin Wah itu Terserahlah entah dari mana ajaran mereka itu Tapi saya tidak mau mengikuti itu Itulah kata haleluya Lalu kenapa kata haleluya ini di ucapkan dalam wahyu 19 Karena Yohannes melihat bahwa Allah telah memenangkan pertandingannya dengan musuh-musuhnya Ayat 1 sampai 7 Lalu Allah menunjukkan kedaulatannya Dia duduk di tahtanya Lalu Allah melakukan persekutuan yang kekal dengan umatnya Ayat 7 Jadi kata haleluya itu muncul karena apa pengakuan Allah telah menang Allah telah bertata menjadi raja Dan Allah telah melakukan persekutuan yang kekal dengan umatnya Jika itu terjadi maka keluarlah kata haleluya Ini kata yang pertama Jadi begitu kuatnya Keriangan umat Allah Dalam pesta pernikahan itu Lalu mempelai pria yaitu Kristus Dan mempelai perempuan yaitu gerejanya Bersorak-sorak memuji Tuhan Sehingga haleluya Adalah kata yang mampu mengekspresikan kebahagiaan itu Jadi itulah penggunaan kata haleluya Yang kedua kata yang hendak kita dalami dari teks ini ialah Tuhan telah menjadi raja Tuhan telah menjadi raja Tuhan telah menjadi raja Ini penglihatan Yohanes Yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah raja Raja itu duduk di atas kerup-kerup Dan dia bertata di sana Dan dia memerintah di tabernak Dari sanalah Tuhan berbicara kepada manusia Dari hati ke hati Dan dari sanalah Tuhan juga mengajari umatnya Nah jika kita mengalugerikan ini Dimana ke Tuhan duduk Memerintah kita Lalu mengajari kita Dan membimbing kita Biasanya Orang gereja atau gereja itu membuat altar Lalu kita mengundang Tuhan hadir di sana Di dalam nama Allah Bapak Putra dan Ruh Kudus Yang mencipta langit dan bumi Allah hadir di altar itu Lalu Allah duduk di altar itu Untuk memerintah kita Untuk mengajar kita Melalui apa? Melalui firmannya Maka Allah duduk di singgah sana Hendak berbicara kepada manusia Melalui firmannya Melalui hamba-hambanya Yang menyampaikan firmannya Disitulah Allah menasihati kita Menegur kita Membingbing kita Dan memberikan kita perintah Dari tahtanya Jadi altar itu adalah Tempat yang maha kudus Dimana Allah hadir Mengajar Membimbing Mendidik Menesekati kita Nah pengakuan bahwa Tuhan Allah Raja Merupakan pengakuan yang penting Karena apa? Karena sekarang Pemahaman Raja itu Sudah mulai Tanda peti Berkurang Coba lihat Di negara demokrasi Raja tidak dikenal lagi Yang terkenal sekarang Presiden Di negara-negara yang Mengenuh sistem kerajaan Raja itu hanya simbol saja Tetapi ingat Bagi orang Kristen Tuhan itu adalah Raja Itu berarti Tuhan sangatlah Mendasar Dalam Kehidupan kita Tuhan tidak boleh Diabaikan Karena dia Memerintah kita Dalam kehidupan kita Sehari-hari Jadi pengabayan Tuhan sebagai Raja Berarti Menggeser posisi Tuhan Dalam hidup kita Tetapi Kalau kita menganggap Tuhan Adalah Raja Dialah Duduk di tahta yang maha tinggi Duduk di hati kita Memerintah kita Duduk di pikiran kita Memerintah kita Duduk di perkataan kita Untuk mengajar kita Berkata Sopan Dan baik Itu Tuhan Adalah Raja Kita mengaku bahwa Tuhan adalah Raja Karena dia adalah Allah yang adil Yang menghakimi kita Yang berdaulat Atas seluruh ciptaannya Yang pantas wajar Menerima Penghormatan kita Pemujian kita Pemujaan kita Itu Tuhan Adalah Raja Karena itu Jadi kanlah Tuhan Raja Karena dialah yang akan Mengatur kita Membingbing kita Dan Menganyomi kita Membentengi kita Dan melindungi kita Membebaskan kita Dari segala perkara kita Dan menibus kita Dari segala dosa kita Dan memberi jaminan Hidup yang kekal Bagi kita Jadi Tuhan itu Adalah Raja Itu benar adanya Bagi iman Orang percaya Karena itu Hiduplah Menjadi orang Yang memuji Tuhan Dengan berkata Haleluya Karena apa Tuhan telah Mengalahkan musuh-musuhnya Karena apa Tuhan telah Menjirajah bagi kita Karena apa Karena Tuhan telah Bersekutu secara kekal Bagi kita Dan kita harus Mengaku Tuhan adalah Raja Karena Dia lah Yang memerintah kita Di dalam segala Gerak Geri Hidupan kita Oleh karena itu Wajarlah Keberdahan Tuhan Itu sebagai Raja Muncul karena Sukat cita kita Yang besar Melahirkan Pujian Dorongan Untuk bersaksi Haleluya Amen Kita berdoa Terpujilah engkau Bapak Karena firmanmu Mengajar kami Untuk Memuji engkau Dan mengaku engkau Tuhan Adalah Raja Kehidupan kami Yang memerintah Kehidupan kami Perkataan tindakan Dan pikiran Terpujilah engkau Bapak Mampukan kami Melahirkan firmanmu Kini Sepanjang masa Amen Selamat berkarya Untuk Tuhan Kita jaga Kesehatan Dan Beriman yang Tipu Pada Tuhan Horas 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 Terpujilah engkau 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 Terpujilah engkau